Al-Fatihah 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 Yang Rasul-Fatihah Al-Fatihah Mengenai kebaikan Al-Birruhusnul-Huluk Wa'atma'annat ilahi nafsu Kebaikan itu akhlak yang baik Yang semua orang suka Yang jika engkau mengerjakan Itma'annat nafsu Jiwamu tenang Kebaikan itu Kalau kita lakukan jiwa kita apa? Tenang Wal'ismu perbuatan dosa Ma'hakafi nafsika Itu jika engkau mau melakukan saja Udah ragu Wa'karih ta'ayat toli'alehin nas Dan tandanya Jika engkau melakukan engkau malu Dilihatnya orang lain Bu Bawa pasangan sendiri sama pasangan Yang gak jelas lebih tenang mana? Itu Tenang Gandingannya pun tenang Jalan-jalan tenang Coba kalau pasangannya orang lain Dia ketakutan Mendelik-ndelik orang bilang Tahu mendelik-ndelik Bu Umpet-umpet Makanya apa? Nikah-nikah yang gak jelas namanya apa? Nikah-nikah, umpet-umpet Siril Lalu Lalu mengatakan Keburukan itu apa? Jika dilakukan hatimu gak tenang Dan engkau ketika melakukannya Dilihat orang lain itu malu Kemudian Lalu mengatakan Istaf di kolbak Sesekali Kalau mau melakukan sesuatu apa? Minta pendapat sama hati Karena kebaikan itu Hati tahu gak baik buruknya? Tahu Orang berbuat bustad Hati tahu gak? Meskipun lisanya tak berapa tulang ya Lisan tak bertulang Itu mengatakan Tapi hatinya tahu Dia bohong Oleh karena ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun Allah mengatakan Dalam firmanya Wajahadu biha Wastaiqonat sa'anfusum dulmau wa'uluwa Fir'aun itu Ketika mengingkari Dan sombong Itu lisanya saja Tapi apa? Sebetulnya hati kecilnya Istaiqonat Yakin Bahwa kebenaran bersama Nabi Musa Tapi jika Allah sudah tutup hatinya Itu gak bisa melihat Mau diceritain gak? Mau ceritain gak? Masih lama kan? Masih lama Ceritanya Abu Jahal Abu Sufyan Dan Akhnas Tau? Tiga orang serangkai Sahabatan Siapa? Abu Jahal Abu Jahal Bukan nama aslinya Julukan Nama aslinya Amru Ibnu Hisham Julukannya Ketika dulu Abu Hakam Bapaknya orang bijak Tapi nantinya diceritain Abu Jahal Orang buduh Kenapa? Karena buduh banget Dikasih kebaikan Gak diambil Bahkan saking buduhnya Pernah menyiksa orang tua Dan sampai mati Sumaiyah Jadi apa? Perempuan pertama kali Yang mati Orang pertama kali Yang mati syahid Itulah kaki perempuan Perempuan Siapa? Sumaiyah Yang bunuh siapa? Abu Jahal Abu Jahal Sama Abu Sufyan Badan Ahnas Ibn Shureq Ketika di Mekah Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Itu setiap malamnya Baca Quran Dan tahu kan Zaman dulu itu Rumahnya itu Bilik-bilik Kalau orang baca Kedengaran Orang batuk Apalagi Sandal jalan Sek Sek Kedengaran Maka Abu Jahal, Abu Suvin, Akhnaz Ibn Shureq ini pengen tahu Muhammad ini sering membaca apa. Apa yang disampaikan kepada orang-orang sehingga orangnya terpukau pada masuk mengikutinya. Maka tiga orang ini kepo, bahasanya. Pengen dengar-dengar. Akhirnya Abu Jahal itu diam-diam di malam hari, ngumpet-ngumpet mendengarkan bacaan Rasulullah Saram. Tapi tiga orang ini gak sepakat, masih gak janjian. Masing-masing punya dalam hati kecil apa, ingin tahu apa sih dibaca. Akhirnya Abu Jahal mendengarkan, sampai selesai. Ketika selesai mendengarkan pulang. Ketika pulang di jalan ketemu siapa? Abu Sufyan sama. Akhnaz Ibn Shureq. Kok ada kamu? Kamu juga ngapain? Ternyata apa? Ketiga-tiganya mencuri dengar bacaan Rasulullah. Pasti kalian mendengarkan bacaan Muhammad ya. Kok usah dengarin, ikut perkataan batil. Udah, hirukan saja. Lain kali besok malam jangan dengarkan lagi. Sepakat? Sepakat. Pulanglah. Tapi apa? Orang kafir kan? Suka mengingkari. Abu Jahal masih ingin mendengarkan. Akhirnya dia di malam kedua datang lagi. Akhnaz pun demikian, datang lagi. Abu Sufyan pun datang lagi. Tapi gak janjian. Selesai mendengarkan, pulanglah Abu Jahal. Ketemu lagi. Abu Sufyan, Akhnaz bin Shurey, ngapain lu? Akhirnya apa? Masing-masing apa? Mengetahui rahasinya. Mencuri dengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Ini malam terakhir. Jangan sampai apa kita mendengarkan bacaannya Muhammad lagi. Udah, hirukan. Sepakat, sepakat. Lagi-lagi apa? Masih ingin dengerin. Akhirnya datang Abu Jahal di malam yang ketiga. mendengarkan, dikirain. Dikirain apa? Yang duanya itu gak dengerin. Kan sudah sepakatan. Ternyata selesai mendengarkan, pulang, ketemu lagi. Adulah Abu Sufyan, Akhnaz bin Shurey. Akhirnya udah. Udah, selesai. Akhirnya pulanglah. Akhnaz atau Abu Sufyan. Dalam riwayat itu, ada yang menyebutkan Akhnaz atau Abu Sufyan. Akhirnya, Akhnaz pergi. Tinggal berdua, Abu Sufyan dan Abu Jahal. Maka, Abu Sufyan bertanya, Wahai Abu Jahal, malam masih gelap. Tidak ada yang lain kecuali aku dan engkau. Kita ngomong jujur-jujuran. Jujur, kita berdua jujur. Menurutmu, Muhammad pendusta atau benar? Abu Sufyan tanya kepada Abu Jahal. Menurutmu, ini rahasia. Gak ada yang lain kecuali aku dan engkau. Kedua-duanya pemuka. Pemuka orang Quresh. Maka berkata Abu Jahal. Wahai Abu Sufyan. Kita nih, Bani Mahzum. Kabila besar. Bani Mahzum dengan Bani Hashim itu, Pak, berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan. Bani Hashim menyambut orang haji, kita pun menyambut. Bani Hashim memberi makan orang-orang sekitar Kaabah, kita pun memberi makan. Bani Hashim membayar diet, kami pun membayar diet. Kami, Bani Mahzum dengan Bani Hashim, merebutkan kemuliaan di tengah-tengah kabila Arab. Sampai ketika kami dan Bani Hashim itu seperti pacuan kuda yang sama garisnya, tiba-tiba muncul seorang, Nabi di tengah-tengah Bani Hashim. Gimana cara menyaingi ini? Demi Allah aku gak akan beriman kepadanya dan tidak akan memenarkannya. Sehingga apa? Kekafirannya Abu Jal Karnawah. Iri awal sebabnya. Dan nantinya Abu Sufyan masuk Islam apa kafir? Abu Sufyan masuk Islam. Maka belilah yang menceritakan kisah ini. Dan masuk Islamnya terakhir-akhir ketika Fathu makkah. Sehingga orang kafir, meskipun mereka mengingkari dalam hati kecilnya apa? Ada sedikit-sedikit. Tapi apa? Abu tutup. Dan jika Abu sudah menutupnya, Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak agak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Orang-orang kafir dunia bisa gak mendengarkan? Bisa. Mereka mendengarkan. Sehat pendengarannya. Tapi yang Allah maksudkan, mereka bisa mendengar, mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran dari Allah. Wa'ala absarihim gishawah. Oh tutup pandangan mereka, pelihatan mereka. Mereka di dunia bisa melihat, punya mata sehat. Akan tetapi, yang Buddha bukan mata yang tapi mata hatinya. Berapa banyak orang yang bisa melihat tidak buta, tapi yang buta hatinya. Dan berapa banyak juga orang yang buta, tapi hatinya masy'ol lembut. Hatinya penuh dengan keimanan. Bahkan banyak orang yang dia penghafal Quran, orang gak bisa melihat. Mata boleh buta, tapi mata hatinya mendapatkan cahaya. Tapi bagi orang-orang kafir, Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Yang seharusnya ketiga poin ini, hati, pendengaran, penglihatan, sebagai sarana untuk kita mendapatkan iman. Untuk kita mendapatkan Islam. Untuk kita bisa memahami firman Allah itu dengan hati. Dengan pendengaran. Dengan penglihatan. Dan Rasulullah SAW bersabda yang berbicara mengenai perkara dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad, dari sahabat Abu Rerok, radiyallahu anhu, berbicara bersabda, sesungguhnya seorang hamba, jika melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ada noda hitam dalam hatinya. Satu titik. Tapi ketika dia beristighfar, beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, bersih lagi. Namun jika dia mengulangi perbuatan dosanya, mengulangi lagi, menambah lagi, terus-menerus, maka semakin banyak noda-noda hitam dalam hatinya. Itulah firman Allah. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, Quran itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Dalam Quran ada kisah siapa? Nabi Musa, Fir'aun, Nabi Nu. Itu kan orang terdahulu. Allah mengatakan, kalah sekali-kali tidak. Balronah. Akan tapi ada penyakit Ron. Apa itu Ron? Noda-noda hitam yang menutupi hati mereka, sehingga cahaya Allah tidak bisa tembus. Bimakanu yak sibun. Kenapa di dalam hati mereka ada noda-noda hitam? Karena perbuatan dosa-dosa mereka sendiri. Dalam artian, tidaklah orang-orang kafir. Mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari peringatan karena perbuatan kekumpulan mereka sendiri. Dan ayat ini sebagai tasliah. Menghibur hati Rasulullah. Agar tidak terlalu bersedih, kemudian membinasakan dirinya sendiri, cukuplah tugasmu hanya menyampaikan saja. Fadak kir inna fa'atid mikro. Beri peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang periman. Jika tidak memberikan peringatan manfaat, iqamatul hujjah sebagai iqamatul hujjah. Biar tidak ada alasan nantinya, dia di akhirat. Dan Allah mengetahaskan di surat Al-Ghoshiyah setelahnya, Fadakir innama anta lasta alaihim illa man tawalla sayu'addimullahu al-adabal inna ilayna summa inna alayna luar biasa hafidhat Fadakir berikan peringatan innama anta mudakir engkau tugasmu hanya menyampaikan peringatan lasta alaihim bimuswaidir engkau tidak akan bisa menguasai hati. Perkara hati haknya siapa? Allah. Yang menguasai hati hanya Allah. Yang punya hati hanyalah Allah. Oleh karenanya kalau kita itu menasihati anak atau menasihati istri, menasihati suami, disamping menasihati, jangan lupa apa? berdoa. Jangan nasihat terus. Tapi gak pernah doain. Ikhtiarnya kurang. Di antara bentuk ikhtiar apa? Menasihati dan minta sama Allah. That yang membolak-balikkan hati. Makanya orang beriman apa doanya? Rabbana haplana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun wa ja'allalimu ta'kina imama. Kemudian ikhtiar. Muncik ini yang benar. Perkara hati lasta'alaihi bimusayitir. Angkut tak akan berkuasa atas mereka terhadap hati mereka. diperingatin. Ini kitab apa warna? jika dibacakan oleh mu'al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Langsung praktek. Jika dibacakan purrata'ah islami' dengarkan dengan seksama. Wa ansitu diam. La'allakum turhamun. Lakifat. Semoga kami mendapatkan rahman. Tapi ngajir ntar dulu ya. Sekarang apa? Tafsirnya dulu. illa man tawalla wa kafar. Akan tapi siapa yang berpaling dan kufur. Dikasih peringatan berpaling dan kufur. Allah akan menyiksanya dengan siksa yang paling besar. Siksa yang paling besar adalah siksa akhirat. Karena sekeras-kerasnya siksa dunia itu gak ada bandingannya. sekeras-kerasnya siksa dunia itu tidak berbanding dengan akhirat. Di dunia kalau gak kuat siksaan mati. Selesai. Tapi di akhirat enggak. Mati hidupin lagi. Mati hidupin lagi. Hancur kulitnya ganti yang baru ditebalkan lagi. Sampai kapan? Kalau dia kafir khalidina fiha kekal selama-lamanya. awal iyadu billah. Makanya apa? Ya dunia itu tempat ujian. Tempat kita sekarang ini ujian. Sabar sejenak kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Yang gak sabar sejenak neraka selama-lamanya. Atau seandainya tidak selama-lamanya. Misalnya gak selama-lamanya misalnya Taukah kita perbandingkan kehidupan agar dengan dunia? Satu hari di akhirat bandingnya seribu tahun. Satu di sisi Allah seribu tahun. Jadi kalau ada seseorang dihukum dua hari berarti berapa? Tau dua ribu tahun bu? Tua dua ribu. Sekarang berapa tahun berapa kita? dua ribu dua empat. Dua tiga ya? Dua tiga. Dua ribu dua empat itu nanti. Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat kekafiran. Di antara caranya hindari perbuatan perbuatan kufur. Karena Allah itu maha adil. Tidak akan mungkin tiba-tiba memalingkan seseorang dari hidayah. Dia kafir tidak mungkin tiba-tiba dengan sendirinya. Tapi ada langkah-langkah sebab yang menjadikan dia kafir. Dan Allah sudah kasih bekal. Punya hati, punya mata, punya telinga. Itu semua Allah berikan agar manusia dapat mencari hidayahnya. Memikirkan dunia saja bisa. Masa memikirkan akhirat tidak bisa? Mencari kerja saja bisa. Masa mencari jalan yang benar? Tidak bisa. misalnya ada orang yang nantinya di akhirat disiksa sama Allah. Kenapa masuk ke dalam neraka? Ya Allah dulu aku di tengah-tengah komunitas yang tidak beriman. Bukan kau sudah memberikan apa? Hati, pendengaran, penglihatan. Engkau mencari kerja saja bisa. Engkau mencari makan saja bisa. Masa apa? yang sudah dikasih telinga, hati, mata, tidak mau. Tidak mau mencarinya. Sehingga hakikat hati, hakikat telinga, hakikat mata adalah hati, mata, telinga yang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah arti punya telinga, hati, dan penglihatan jika tidak bisa mengenal Allah. Oleh karenanya dalam surat al-muluk, setelah penghuni neraka mengatakan, sudah datang pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya, dan kami dalam kesetan yang nyata, mereka mengatakan, waqalu, mereka berkata, laukuna seandainya dulu kami, nasma au na'kilu, kami mendengar dan kami bisa berakal. Makunna fi ashabis sa'ir. Mereka bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk mencari kebenaran. Di antara kenikmatan yang besar, kenikmatan hidup yang besar, jika dikasih pendengaran sehat. dan lebih hebatnya lagi ketika kita dikasih pendengaran yang sehat, bisa mengenal Allah. Halo Ibu, Halo Ibu, Ibu. Arti masih sehat semuanya. Tapi apa? Apalah arti sehatnya pendengaran kalau tidak bisa mengenal Allah. Ibu bisa masih melihat? Lihat ke layarnya, Ibu. Kelihatan? belum-belum kelihatan? Alhamdulillah dikasih mata yang sehat. Apa arti mata bisa melihat jika tidak bisa mengenal Allah? hati bisa merasamu? Disakitin orang bisa sakit? Dikasih hati bisa gembira? Nah, apalah arti hati yang bisa gembira dan sedih tapi tidak bisa apa? Sedih dan gembira karena Allah. disebutkan api neraka sedih. Ais setelahnya tentang sifat-sifat orang-orang munal. Apa pendengarannya? Pendengarannya? Hati, pendengaran dan penglihatan sarana. Tadi baru hati ya? Ya. Sekarang pendengaran dan penglihatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179. Allah berfirman A'udhu bin Allahi binasyaitanirrajim Walaqad darakna li jahannama kathiram minal jinn wal-ins Sungguh kami telah isi neraka jahannam. Kathiram minal jinn wal-ins Banyak dari jindan manusia. Wal-iyadulillah isinya neraka jahannam adalah manusia dan jin. Lahum kulubun la yafqaw nabiha Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. baca Baca dengar Quran tidak pernah punya tersentuh tidak pernah tersentuh hatinya kiriran nonton film apa tadi Bu? Merempas nomor masuk Mereka punya mata tapi matanya tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah walahum adanun Mereka punya telinga la yasma'un nabiha tapi telinganya tidak pernah digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah Apa kata Allah Mereka itu seperti kayak binatang bahkan lebih sesat lebih buruk daripada binatang Mereka itu orang-orang yang lalai jadi sebab diantara sebab orang masuk neraka karena lalai ayat setelahnya tentang sifat-sifat orang munafik apa korelasinya yang pertama surat al-baqarah tadi ayat 3 sampai ayat 5 sifat-sifat orang beriman ayat 6 dan 7 sifat-sifat orang kafir ayat 8 sampai ayat 16 tentang sifat-sifat orang munafik maka di awal pertama Allah menyebutkan at-toyib orang-orang yang tayib baik kemudian menyebutkan lawan lawan daripada tayib khabis lawan khabis buruk kalau kita mau masuk WC apa bilangnya setan-setan yang buruk laki-laki memperempuan setelah menyebutkan sifat-sifat yang tayib orang-orang beriman orang-orang beriman di mata Allah orang-orang yang tayib baik bagus Allah sebutkan lawannya siapa al-khabis orang-orang kafir jelas jelas kemudian di tengah-tengah keduanya akhbas ada yang lebih buruk lebih busuk daripada orang-orang kafir siapa mereka al-munafikun orang-orang munafik dan orang-orang munafik Allah mengatakan tentang siksanya orang-orang munafik Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 145 innal munafiqina fidarkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafik siksanya di neraka yang paling bawah lebih keras mana siksanya orang munafik sama orang kafir munafik karena sifat munafik itu lebih buruk daripada sifat ke kafir kalau kafir jelas tapi kalau orang munafik ini gak jelas lebih berbahaya mana yang jelas sama gak jelas lebih berbahaya yang sudah jelas musuh dengan yang dia seperti dia teman ternyata dia musuh makanya ketika berbicara mengenai kemunafikan itu macam-macam istilahnya ada yang mengatakan dulu wajahin punya dua muka di sini mukanya glowing di sana mukanya gak glowing munafik atau mereka mengatakan serigala berburu domba di tengah-tengah kawanan teman ternyata serigala atau apa lagi orang bilang menggunting apa peribahasannya apa menggunting dalam lipatan ini munafik lebih buruk lebih busuk daripada orang-orang kafir dan setiap dari kita takut dan khawatir jika kita terjangkiti penyakit-penyakit kemunafikan semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat-sifat kemunafikan amin disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Malikah ini seorang tabiin seorang tabiin yang mulia jadi kalau tabiin dia ketemu sahabat kalau seorang tabiin itu masih ketemu sahabat ketemu sahabat tabiin tabiut tabiin kalau sahabat ketemu Rasulullah kalau tabiin ketemu sahabat gak ketemu Rasulullah tabiut tabiin ketemu tabiin gak ketemu sahabat maka berkata Ibnu Abi Malikah seorang tabiin berarti ketemu para sahabat dia mengatakan adroktu salah sina min ashabin nabi sepanjang hidupku aku masih mendapati 30 sahabat yang masih hidup ketika aku mendapati mereka kulluhum miyakhafunan nifak ala nafsi, mereka semuanya takut dari sifat kemunafikan khawatir apa? khawatir terjangkiti sifat kemunafikan dan itulah iman yang benar iman yang benar itu apa? takut khawatir jika terjangkiti penyakit kemunafikan, ada pun orang munafik adalah orang yang merasa paling aman dengan sifat kemunafikannya jadi justru apa? kalau orang iman yang benar itu takut khawatir jika berbuat perbuatan kemunafikan diantara perbuatan kemunafikan apa? rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang sangat masyur ayatul munafik salah asa tanda orang munafik tiga i da haddasa katabah artinya jika berbicara pohon wa i da wa'ada akhlafa jika berjanji jika dikasih amanah pintar-pintar menerjemahkan semua ibu jika berbicara dustah dan diantara sifat yang paling buruk adalah sifat dustah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat pendustah rasulullah s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat ya rasulullah mungkinkah seorang mu'min minum khomr? mungkin mungkinkah seorang mu'min berkelahi? ada mana orangnya? saya selamat tidur mungkinkah seorang mu'min dustah? gak mungkin orang mu'min berkelahi? mungkin sengkelan motor? berantem tadi minum khomr? mungkin tapi apa? dustah? gak mungkin maksudnya gini maksudnya syarat hadisnya sifat dustah itu yang paling buruk maka jika ada orang mu'min yang berdustah itu apa buruk sekali keimanannya sehingga rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis sewayat muslim iya kuwal kadib jauhlah oleh kalian dustah kenapa? li'annal kadibah yahdi ilal fujur dustah itu mengantarkan dirimu kepada perbuatan dosa-dosa yang seterusnya orang kalau dustah gimana bu? pah dari mana? mancing nah dari masjid? nah masjid dia dustah pada dari? mancing pertanyaan kedua terus ngapain di masjid? baca Quran lah bohong yang? kedua satu kemana? satu langsung pulang lah bohong ke? tiga al-kadib yahdi ilal fujur jika dibuka dengan kedustahan itu apa? gak akan ada ujungnya yang terjadi dustah-dustah-dustah maka saya mengatakan apa? kulil haqqa wa'ing kanamurron katakan yang hak meskipun pahit karena apa? jujur itu menyelamatkan lebih menenangkan hati kalau dustah gak tenang bu sehingga dustah itu paling buruk tingkatan keimanan seseorang maka saya tanya mungkin gak seorang mu'min berkelahi? mungkin tapi cepat islahnya gak lama-lama gak sampai tiga hari lebih gak boleh tidak halal bagi seorang muslim-muslimah menjauhi saudaranya melebihi tiga hari jadi kalau berantem bu maksimal berapa hari? tiga hari saja saya itu apa? maaf-maafan lagi peluk-pelukan yang tiga hari dosa dosanya itu besar dan sesungguhnya seseorang itu berdustah terus-menus berdustah hatta yukdaba indallahu gaddaban sampai dicatat di sisi Allah dia seorang pendustah wal-iyadubillah kalau dicatat dalam catatannya pendustah ini apa? susah ngapusnya jadi dustah boleh gak boleh? dustah boleh apa gak boleh? haram sifat yang paling buruk dustah tapi ada dustah-dustah yang boleh bu kapan? dustah bohong boleh islah baina mutanazi'in mengislah dua teman yang sedang bersengketa si A sama si B masalah beli jus kemarin bu karena ketukar akhirnya apa? gak baikkan di majelis taklim biasanya duduknya mana-mana orang-orang samir-samir akhirnya apa? karena gak enakan hati satunya disono satunya disono wah ini baru ada masalah nih sifuan sama sifulana makanya apa? ketua majelis taklimnya bohong eh kamu dicari-cari sama sifulana ah enggak bener ini nitipin 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 jusnya kemarin buat kamu kemudian kosono lagi eh kamu dicari sifu-sifulana ah enggak bener ini apa nitipin makanya apa? keduanya bersatu karena melakukan dustah untuk merekatkan diantara keduanya ini boleh sebaliknya jujur yang menyakitkan itu malah gak boleh tau yang punya jujur bu pah masakannya enak gak ini mau jujur gimana wah gimana pah udah sempurna belum tau ngapain juga terlalu maksa gitu kan dikasih nilai ah jujur nanti gimana gitu kan maka padasnya apa jujur gak baik maka jujur apa dustah yang kedua yang boleh untuk mengembirakan hati istri nih ini saya apa kan dari mancing seharian ini kalau saya pulang gak bawa sesuatu pas dimarah-marah nih makanya apa beli jus datang ke rumah nih ini saya belikan jus tau belinya dari mana dari Bandung saya jauh-jauh belinya padar dapat dari mana dari majelis tapi mengembirakan boleh dulu ketika awal-awal ini kamu masih ketika masih setelah bertahun-tahun ah gimana apa kamu gak gemuk sayang cuma apa makmur sayang kalau jujur menyakitkan malah gak boni yang ketiga dusta yang beli apa filqital al-harbu khudu'ah perang itu tipu daya jadi ketika peperangan ketangkap jangan jujur kamu pasukan mana saya pasukan muslim jadi dibunuh ketika dalam peperangan beli dusta kamu dari mana saya orang sipil saya orang sipil saya gak tahu apa-apa al-harbu khudu'ah perperangan itu boleh tipu daya boleh berbuat dusta atau ketika saat situasi yang bisa meregang nyawa sebagaimana sebagaimana kisahnya nabi ibrahim al-harbu ketika sedang diusir oleh kaumnya hijrah ketika hijrah di negerinya orang ditangkap ditangkap nabi ibrahim sama siti salah siti salah terkenal dengan apa kecantikannya bangsawan makanya anaknya cucunya nabi cucunya sara siapa nabi yusuf karena nabi ibrahim punya anak nabi ishak dari siapa sara kalau ismail dari hajar ditangkap lah dalam kisahnya ditangkap lah sara sama ibrahim raja kesengsem sama sara singkatnya sara disingkirin diinterogasi ibrahim hai lagi-lagi itu siapa sara lihatin mengomong apa ibrahim nabi bernyak mengatakan uhti innaha uhti apa artinya itu sara di pojokan ngerengup kok dibilang saudara kan saya istrinya diam akhirnya setelah dilepaskan karena ini saudaranya kan kakaknya wah malah di baik-baikin kan gimana gimana nabi bernyak mengatakan wahai sara seandainya aku mengatakan aku adalah suamimu aku dibunuh singkat cerita akhirnya si raja ini berbuat keburukan pada sara ingin berbuat sesuatu yang nantinya apa tangannya itu maslul yaitu kaku dan akhirnya tidak bisa bergerak akhirnya serupakan sesuatu kayak menakutkan akhirnya sara dilepaskan dan dikasih budak hajar setelahnya hajar dihadiakan kepada nabi ibrahim dapatlah ismail jadi hajar itu atas kebaikan siapa sahara ketika diberikan kepada nabi ibrahim a.s eh punya anak ketika punya anak gimana bu sebagai seorang perempuan sahara melihat ibrahim semakin senang gembira dengan hajar muncul apa ini tabiat perempuan jadi kalau perempuan punya rasa saya mau bilang akan susah tadi itu tabiatnya akhirnya Allah perintahkan nabi ibrahim agar memindahkan hajar dan ismail di mekkah apa tujuannya untuk menjaga perasaan sara yang sudah berbaik hati kepadamu wah ibrahim jangan engkau sakiti hatinya pindahkan kok malah cerita keselisimu sifat sifat orang munafik kejauhan tadi stop komadulu komadulu baik sehingga para sahabat bu ceritanya komadulu komadulu sehingga sifat-sifat sifat orang munafik yang Allah sebutkan pertama bahwasannya para sahabat itu takut jika terjangkini sifat-sifat kemunafikan maka orang beriman itu takut jika berbuat amalan-amalan seperti orang-orang munafik maka orang beriman mencoba semaksimal mungkin jangan pernah dusta dikasih amanah jangan mengkhianati ketika ada janji tepati kalau tidak bisa tetapi karena udur silahkan langsung menyampaikan dan diantara sifat yang lain dari sifat kemunafikan wa'idah khosoma fajar diantara sifat orang munafik jika bertengkar kemudian islah selesai mungkin tidak orang beriman itu bertengkar mungkin sehingga turun kasut al-hujurat wa'intah ifata nimnal mu'min jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar damaikan ketika sudah didamaikan selesai selesai jangan membawa apa di depan damai-damai disono berantem lagi maka diantara sifat orang munafik jika ketika bertengkar didamaikan selesai di belakang masih bermusuhan orang beriman damai selesai berantemnya disini saja disana sudah jangan selesai kenapa kenapa tidak boleh berantem sama orang beriman orang beriman itu mahal sesuatu yang mahal barang istimewa ini jangan sampai apa karena hal dunia saja bertengkar terlalu mahal terlalu remeh temeh ketika bertengkar karena masak perkara dunia sehingga teringat kisahnya abudar dengan bilalan pada suatu ketika namanya sahabat masak punya juga posisi kelam bertengkar abudar sama bilal keceposan abudar ya bener saudara karena emosi mengatakan wah anaknya orang hitam bilal kesel wah dibilang hitam ngadunya kemana ke rasul ya rasul aku dibilang anaknya orang hitam meskipun kenyataannya orang hitam tapi mencelah manusia enggak sebaik-baik ciptaan adalah manusia sebaik-baik ciptaan dari ayat ini tidak boleh ada namanya mencelah manusia mau pesek mau mancung mau semua terbaik akhirnya apa harus mengatakan inna kumri'in fikumul jahiliyah di tengah-tengah kalian masih ada orang-orang yang terjangkiti penyakit jahiliyah kalau rasul sudah berbicara itu gemeter para sahabat akhirnya apa menangis labudar mencari-cari bilal mana bilal mana bilal minta maaf sampai ketemu bilal menangis akhirnya meletakkan kepalanya di bawah kaki bilal wahai bilal injak kepalaku itu menangis sahabat abudar injak wahai bilal injak yang telah menghina diriku yang telah menghina merasa paling baik merasa paling mulia injak kepalaku wahai bilal dan orang koresh itu tidak pernah melundukkan kepalanya karena merasa paling tangsawan maka bilal mengatakan ya ahi wahai saudaraku bagaimana kakiku akan menginjak kepala yang digunakan bersujud dihadapan Allah makanya apa abudar malam semakin menangis bilal pun menangis bilal menangis kenapa karena melihat abudar bilal menangis abudar menangis orang-orang pun menangis juga kenapa menangis melihat kedua menangis jadi terkadang apa terkadang kita itu tidak bisa menangis susah menangis tapi kita bisa menangis karena melihat orang menangis itulah itulah para sahabat ketika bertengkar selesai selesai jangan dibawa ke tempat tempat yang lain maksimal berapa hari tiga hari tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari jadi tidak usah menunggu idul fitrian kapan maaf-maaf nanti kalau sudah datang idul fitri maaf-maaf enggak maksimal tiga hari sebagaimana orang-orang munafik orang yang dia tidak bisa menghilangkan amarah dendamnya maka orang meriman bisa menghilangkan dendamnya diantara manusia ini apa sifat-sifat orang munafik ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir Allah mengatakan mereka tidak beriman ketika orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir Allah mengatakan mereka tidak beriman yang pertama yang lebih tahu tentang isi hati siapa Allah jadi kalau Allah yang mengatakan Allah lebih tahu jangan kan lisan jangan kan rahasia yang disimpan hati Allah mahat tahu mata yang berkhianat dan disembunyikan oleh hati maka dalam ayat ini diantara faidah yang bisa kita ambil ucapan iman tidak bisa menjadikan orang langsung menjadi orang beriman atau dalam bahasa lain iman itu tidak hanya sebatas ucapan ketika orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari itu secara lisan saja simbolis dengan lisan tapi hatinya sebetulnya tidak maka orang munafik adalah orang yang kalau berkata hanya di lisan tidak di hati ada pun orang beriman imannya tidak hanya lisan nyata bukti ada dan itulah iman perkataan dengan lisan keyakinan hati dan aman anggota tubuh iman itu mencakup tiga lisannya hatinya dan perbuatan jika dia lisannya mengatakan A hatinya A perbuatannya A tapi kok jika kata lisannya A hatinya B perbuatan C ini yang munafik dan perkataan dan perkataan tidak diikuti dengan hati dan perbuatan tidak menjadikan orang itu beriman iman tidak sepatas hanya ucapan tapi iman harus mencakup lisanya hatinya dan perbuatan maka poin yang pertama perkataan saja tidak bisa menjadikan orang dikatakan orang yang beriman oleh Kalimut diantara ini sebagai penutup kejam semula Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat muslim barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam diantar syarahnya penjelasan hadis ini luar biasa orang beriman itu kalau mau bicara diperhatikan baik oh baik maka diperbicara jika perkataannya menyakiti orang lain maka dia diam apa maksudnya orang beriman ketika dia akan berbicara itu hatinya lebih mendalui andai kata lisanya mau bicara maka hatinya sudah start di depan stop orang beriman ketika berbicara hatinya lebih mendalui daripada lisanya tapi kalau orang munafik kalau berbicara lisanya lebih mendalui daripada hatinya sehingga apa yang disampaikan dengan apa yang dihati itu tidak selaras sehingga kalau orang beriman itu berbicara menggunakan hati ada kebaikan bicara tidak ada menyakiti orang lain menyinggung orang lain lebih baik diam tapi kalau orang munafik ketika bicara tidak pakai hati dan tadi jika disebutkan iman mencakup berapa tiga lisanya hatinya dan perbuatan maka jika lisanya A hatinya A perbuatannya A orang beriman namun orang munafik enggak lisanya A hatinya perbuatannya C ini apa sifat orang munafik yang pertama karena sudah jam sebelum kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ada sesuatu pertanyaan yang jawab kalau tidak ada pertanyaan maka ditanya tidak ada pertanyaan ditanya ada mikrofon biar agak lebih keras sedikit naam naam muntas jadi perbuatannya hatinya A hatinya A cuma hatinya B pertama jika perbuatannya ini kemaksiatan mengganggu orang lain itulah kemunafikan tapi jika dalam hal kebaikan maka itulah tidak termasuk di dalamnya karena di ayat setelahnya kalau mengatakan orang munafik itu perusaha orang munafik itu perusaha baik perusaha dengan kemaksiatannya perkara keimanan atau perusaha kenapa merusaha di tengah manusia tidaklah ada orang munafik pasti kerusakan yang ada baik kerusakan sifatnya kemaksiatan haknya Allah atau apa kerusakan di tengah manusia contohan Ibu ini saya contoh sedikit nanti jelasnya dikisah nanti pernah dengar kisahnya Aisyah dituduh berzinah singkat turun surat anur yang menyebarkan berita dusta siapa munafik pentolanya kalau kalau apa kalau kerabatnya Abu Bakar itu termakan fitnah jadi dalam kisahnya Aisyah itu tersingkapnya orang munafik dan ada orang-orang yang termakan fitnah dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita kadang ada pelaku ada yang termakan fitnah maka yang menyebarkan fitnah dan lebih sangat suka menyebarkan fitnah adalah Abdua bin Ubay bin Saluli pentolanya munafik apa diantara pesan dari kisah hadis satu ini orang munafik itu suka berbuat kerusakan di tengah kemuslimin kalau orang beriman mendapati saudaranya kok ada yang salah maka sikapnya dia menutupi orang muslim itu bersaudara ketika ada yang kurang ditutupi ini bukan berarti mengakui enggak dinasehati tetapi ditutupi diselesaikan masalahnya akhirnya ditutupi merasa satu ketika pernah mengatakan wahai para sahabat seandainya saya memakai baju longgar kemudian datang air yang kencang kira-kira ketika air yang kencang itu membuka baju saya saya semakin buka semakin tutup tutup itulah sifat orang beriman ketika ada sesuatu yang tidak baik maka dia menasihati dan menutupinya menutupi aib kekurangannya dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya Allah akan tutupi aib di dunia dan akhirat sebaliknya barang siapa yang suka mencari cari aib saudaranya kalau Allah akan balas dibuka aib sampai keluarga sendiri mengetahui maka dari kisah tadi berkisah Aisyah orang munafik senantiasa berbuat kerusakan maka jika tadi perbuatan kerusakan itu munafik dan jika dalam hal kebaikan tidak termasuk munafik maka tadi dusta yang boleh apa dusta yang boleh apa mengislah diantara orang yang bersengketa dan munafik ada dua munafik yakinan dan munafik amalan munafik yang masuk neraka kekal di dalamnya munafik yang sudah sampai tingkatan keyakinan tapi kemunafikan hanya perbuatan maka dia akan mendapatkan siksa sesuai dengan perbuatannya jadi ada dua munafik munafik sampai tingkatan keyakinan munafik hanya perbuatan dia orang beriman tapi berbuat perbuatan amalan munafik dan perkara munafik itu di dalam hati yang tahu perkara hati siapa Allah sehingga tidak boleh seseorang mengatakan kamu munafik ini tidak boleh karena hanyalah yang tahu perkara hati adalah Allah subhanahu ta'ala tapi kita boleh mengatakan hai fulan perbuatan ini perbuatan orang-orang munafik jangan ditiru gitu misalnya kamu munafik gak boleh karena perkara hati cuma kita hanya boleh mengatakan ini perbuatan orang munafik jangan dusta dusta itu perbuatan orang munafik dan orang beriman takut jika dia terjangkiti penyakit kemunafikan Allah ta'ala alam biswab subhanakallahumabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu laik semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 berbeda makanya orang kalau sudah memahami sasra dia bisa tahu bahwa letak-letak yang dikuatkan muhammadun yakra'u kur'an berarti apa ini yang dibahas penting adalah muhammadnya yakra'u muhammadun al-qu'an maka apa ini yang dibahas penting adalah membacanya kalas ibu-ibunya diam semua saya gak tahu diamnya ini yang mana kalau diamnya anak gadis kan setuju kalau diamnya ibu-ibu yang mana itu khalas cukup dikit-dikit aja jadi ada jumlah ismi jumlah kembali ikan sayang sehingga bahwa mb tuk b ibu-ibu